Kalian gak bakal nemuin deh hal-hal kayak gini di Minecraft biasa Dan di video kali ini kita bakal cobain Minecraft Education Edition Yang dimana banyak hal yang baru dan bakal kita cobain Yuk kita langsung masuk ke videonya Oke, halo teman-teman Minecraft dan Miminas Selamat datang kembali di video informasi Minecraft Dan di video kali ini sesuai dengan judul juga thumbnail Mimin, lagi-lagi bakal nyobain eksperimen untuk main di Minecraft Yang memiliki fitur-fitur unik yang pastinya gak ada di Minecraft biasa Entah itu Minecraft Java atau Bedrock Ada yang tau gak nih, Mimin mau pake jenis Minecraft apa? Tadi kan Mimin udah kasih tau ya di awal video Yap, jawabannya adalah Minecraft Education Edition Nah, daripada nunggu lagi, mending langsung aja kita mulai ke eksperimennya yuk Tapi sebelumnya, kalian udah like dulu belum dan share dulu video ini Supaya besok di sekolah kalian, guru kalian nyuruh kalian untuk main Minecraft Dan ada mata pelajaran Minecraft Gimana? Kalian setuju gak? Like dulu video ini Oke, jadi Mimin udah berada di Minecraft Education Edition Dan ini adalah edisi punya Minecraft untuk Education Jadi untuk sekolah, untuk belajar nih By the way, Mimin pake akun sekolah Mimin pas dulu masih sekolah Jadi ternyata akun buat belajar ini bisa dipake untuk Minecraft Education Edition Mimin tadinya mau pake akun yang biasa Tapi katanya gak bisa Dan gak akan pernah bisa kalian main pake akun Minecraft biasa Jadi, emang harus yang punya sekolah Untung aja, Mimin masih inget nih akunnya Jadi, Mimin masih bisa main di Minecraft Education Edition Oke, yaudah Daripada kelamaan, kita lihat dulu ya Disini sih kurang lebih sama ya Ada manage account, ada setting Dan isi settingnya pun kurang lebih mirip lah Ini juga ada Ini apa ya? Hmm, ini untuk Apa? Kayak tutorial, quest gitu-gitu ya Ini tulisannya Minecraft Education Dan kita bakal coba langsung play aja Oke, ini bisa create new Ada join world, ada import Kita bakal create new aja kali ya Namanya Cobain Jadi, di video kali ini Kita bakal cobain beberapa hal unik Yang cuma ada di Minecraft Education Edition ini Oke, dan let's go Kita masuk ke world-nya Oke, kita udah masuk di Minecraft Education Edition nih Ya, kurang lebih mirip lah Sama Minecraft Bedrock Edition Atau Java Nggak ada bedanya ya Cuma, yang pasti kelihatan bedanya adalah ini nih Ngeeng, boom Oke Nih, yang pasti kelihatan bedanya disini teman-teman Jadi, kalian bakal melihat banyak hal-hal unik Hal-hal aneh Dan yang nggak pernah kalian lihat di Minecraft biasanya Nah, ini ada Elements Kalian ini yang paling nggak ada di Minecraft biasanya Yaitu Elements Lihat Jadi, kita udah kayak belajar science ya Tapi, emang ini untuk belajar science teman-teman Nanti kita bakal buat beberapa hal unik yang kita bakal cobain di video kali ini Oke Bentar Oke, kita bakal coba langsung ke yang pertama Yang pasti nggak ada di Minecraft biasa Let's go Oke, kita bakal bereksperimen dari yang pertama nih Ini berkaitan dengan air Oke, sebentar Kita bakal cari dulu crafting table dan TNT Jadi, nanti bakal kita bisa buat sebuah TNT di dalam air Kita harus punya crafting table Terus, kita butuh banget namanya TNT Oke, ini aja dulu Kita buat disini Dan kita masukin TNT disini ya Dan disini kita butuhin adalah sodium Nah, ini sodium Jadi, ininya NA ya Mimin sih kurang paham Tapi tulisannya NA Nah, Mimin bingung kok disini nggak bisa Disini nggak bisa ternyata di atas Nih, ini adalah underwater TNT Kalian pasti nggak pernah lihat kan Di Minecraft biasa Ada underwater TNT Oh ya, selain ini Kita bakal buat lagi satu lagi Yaitu torch Di dalam air Nih Kan kalau kalian pake torch di dalam air nggak bisa ya Nih, kita bisa langsung aja klik torch Lalu kita kasih Kayaknya magnesium deh Kita coba ya Nah, ini dia Underwater torch Oke, kita udah punya 2 item Yang bisa kita pake Untuk Di dalam air Wait, kita butuh Flint and steel Kita ambil Karena kita bakal membakar TNT Di dalam air Kalian Mungkin tidak akan Pernah melihat TNT ini ya Di Minecraft Java Kita masukin 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 Dan kita bakal Mimin nggak tau Ledakannya bakal sebesar apa Oh Wow Kayaknya Nggak tau Mimin nggak tau bedanya Tapi kalau kita pake TNT Eh, kok Mimin buang Eh, tolong Kontrolnya beda nih Nggak kayak Ini yang Java Bentar ya Bisa nggak sih TNT di dalam air Mimin sih nggak tau ya Apa nggak bisa ya Oh, bisa juga Tapi apa bedanya Dia bakal meledak Tapi nggak akan menghancurkan apapun Kalau pake underwater Boom Ya, dia bisa ngancurin di dalam air Nah, satu lagi adalah Underwater torch Let's go Sebentar Kita coba ya Ini ada ikan Ini glow squid Iya kan Kita pasang disini Wuuu Jadi terang temen-temen Iya lah Namanya juga torch Eh, lu jangan say ye deh Ya, gue gantar mulut lu Nih, kalau kita pake torch dalam air Itu Nggak bisa Kita nggak bisa nempelin Mimin udah klik-klik Wah, keren juga ya Jadi disini ada campuran Kimia-kimianya Atau Science-science-nya ya Ya, Mimin nggak paham banget sebenernya Oke Kita bakal lanjut lagi Ke yang lainnya Yang nggak bakal ada Di Minecraft biasa Let's go Oke Kita bakal membuat Satu barang nih Yang unik dan keren banget Dan belum ada Di Minecraft biasa Yaitu kita bakal buat Balon Yup Disini kita bisa buat balon Dengan pencampuran Barang-barang Atau bahan-bahan Yang sangat unik Oke Jadi beberapa barang Yang kita butuhin ya Helium Mungkin nanti dulu deh Kita bakal cari dulu Ini adalah Compound Creator Jadi bisa ngegabungin Beberapa compound Kayak tadi Helium dan lain-lain Eh Apa disitu sih Nah, oke Kita udah punya Compound-nya Kita butuh helium Terus kita butuh karbon Ininya C Terus kita juga butuh Yang namanya Oksigen kayaknya Oksigen Alright Kita masukin Tadi ada helium Ada karbon Dan ada Oksigen Tapi Kalau kayak gini aja Nggak bisa Kita harus atur dulu Oke Ternyata Mimin salah Jadi Buat balon tuh Lumayan ribet Teman-teman Kalian butuh Yang namanya tadi Kayaknya Helium Dan bukan oksigen Ternyata Yang kita butuhin tuh Adalah Tadi tuh hydrogen Iya Bukan oksigen Salah Mimin salah Maaf ya Mungkin Mimin bakal diketahuin Orang-orang yang paham nih ya Maaf ya teman-teman Namanya juga kita baru belajar Oke Jadi ternyata Karbonnya cuma butuh 5 Dan Hidrogennya harus 8 Jadi ini harus Harus sesuai nih Nggak bisa Kita kasih Tadi tuh Full 6464 Itu nggak bisa Jadi harus sesuai Nah Jadilah latex Wah Keren juga ya Minecraft Education Edition ini Emang untuk belajar ya teman-teman Karena sekolah Mimin Bukan sekolah Science Dan hal-hal kayak gini Jadi Mimin nggak paham Oke Kita udah dapetin latexnya Kita bakal buat balonnya di crafting table Sebentar ya Oke Kita udah buat di crafting table Jadi disini kita masukin di kanan 12 dan kiri 12 Berarti jadi 24 Nah Terus kita juga butuh adanya namanya helium Dan lid Untuk tali dari balonnya Nah Untuk buat si karet balonnya Kita bisa pake ini Red dye Atau bisa pake kayak yellow Nih Jadi kuning Kalau mau kuning Kalau mau merah Tadi kita pake ini Nah Kalau mau hijau Bisa nggak sih Oh bisa juga Wah Keren juga Ungu Bisa Keren Oke Kita ambil ungu ya Purple blue Nah Kita dapet 4 Latexnya bebas Berapa aja teman-teman Tinggal masukin Oke Nah Yang seru dari balon ini Kalian bisa kayak gini nih teman-teman Nah Dia bisa terbang Wah 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 jauh banget Wah Wah hilang What Itu jauh banget Dan dia hilang Ya Goodbye kambing Ya itu dia Kerennya dari balon itu Jadi Kita bisa ngasih Beberapa hewan Itu pake balon Dan dia bisa terbang Nah Yang kerennya lagi adalah Kita bisa simpen di Nah Kita kasih aja pants Dan kita simpen belum Nah Dia jadi kayak ketahan gitu Jadi bisa kupegang erat-erat ya teman-teman Ini ya Lihat warna ungu Ini harusnya bulat Disini kotak ya Emang dasar minecraft Oke Kita tembak Boom Nah Dia bisa ada efek pecahnya juga Wah keren juga ya Balon ini ya Ini seru juga nih Untuk mengasah tembakan kalian Jadi itu dia fungsinya balon Ada village Benar Jadi kita bakal langsung aja lanjut Ke yang selanjutnya Let's go Oh bentar Sebelum kita lanjut Kita kasih balon dulu nih ke mereka Wih Jangan kabur lah Ini kamu Oh loh 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 kucingnya No No El Gato Kalau villager kayaknya gak bisa nih Gak bisa teman-teman Aduh sayang banget Belum bisa Jadi kalau berat Itu susah terbangnya Tapi dia kayak agak Mengambang gitu teman-teman Dan ini dia Hal paling keren Yang mimpin temuin Di minecraft education edition Kalian bisa foto Pakai kamera Nih Kita punya item Namanya kamera Teman-teman Ini ada kamera Ya Items Dan kita bisa simpan Kayak gini Sini 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 Nah Kita bisa foto Pakai kamera Sini El Gato Lihat Lihat Keren kan Lihat Jadi Kita bisa foto Pakai kamera Dan Yang lebih kerennya lagi Kalau kita Drop Jadi Dia bakal punya tripod Kayak gini Dan Ini tuh bisa Kita pakai Untuk foto diri kita nih Lihat Ada timernya lagi Nah Lihat Ada mimin Oh Kok ilang Ada ilang ya Sini Lihat kamera Lihat kamera Lihat kamera Nah Bisa kan Gitu teman-teman Jadi Keren juga sih Di minecraft education edition Ini ada kamera Dan Kita bakal lanjut lagi Ke yang lain Gimana Kalian suka gak Kalau ada kamera Di minecraft java Coba kalian tulis di kolom komentar Kalau sebenarnya Mimin juga gak tau sih Fungsinya buat apa Kalau ada di minecraft java Oke Yang selanjutnya Kita bakal buat Adalah Ice bomb Nah Ice bomb ini Atau item ice bomb ini Itu fungsinya Untuk ngebuat air Jadi es Dan Itu bisa langsung Jadi es Begitu aja Jadi kayak di film The Incredibles Yang Kurus itu loh Kita bakal buat Tapi kayaknya Mimin akan skip aja Karena ini lumayan sulit Oke Mimin udah punya Sodium acetat Ini adalah item Untuk Kita buat Si ice bombnya Ini sodium acetat Namanya Campuran dari H-C-N-A-O Ya Mimin Mimin kayaknya salah Sebutannya ya Itu tulisan disitunya aja Mimin baca Oke Kita langsung buat aja Di lab table Jadi kita bisa pake Sodium Satu, dua, tiga, empat Dan Ini keren banget Kalian bisa liat deh Wah ini keren banget deh Kita combine Boom Boom Kita dapetin Ice bomb Jadi Nah kalo di Ini gak bisa ya Dia bakal pecah gitu Temen-temen Cuma Kerennya Nih kalian liat Bisa langsung Jadi es Di atas air Jadi kalo kalian lagi Dikejar-kejar nih Di atas air Langsung aja nih Bawa ini Wah Cukup banget Mimin ya Kayaknya ini Bagus banget Kalo kalian main Main apa sih itu Yang namanya Kejar-kejaran tuh Mimin lupa deh Kalian Tertarik gak Kalo misalkan Minecraft Java Ada ice bombnya Coba kalian tulis di kolom komentar ya Kita bakal cobain Yang lainnya nih Dan Ini dia nih Yang terakhir Yang pastinya Keren banget Dan gak ada Di Minecraft Java Bahkan mungkin Sampai kapanpun Jadi Kita bisa Jadi Dan bisa Melihat Sebuah hal Yang tidak ada Di Minecraft Pada umumnya Yaitu Kalian bisa tebak gak apa Ini Mimin gak usah gerak ya Jadi dia ada Cutscennya segala nih Keren banget ya Can't fall to below Minus 80 degrees Wah Di bawah 80 derajat celcius Kebayang gak sih Dinginnya kayak apa Udah bukan dingin lagi Min Ngebaku Nah Kalian lihat kan Iya Ini tuh gak ada Di Minecraft biasa Kenapa? Karena dia kalah Sama Armadillo Iya Ini dia Pingin Yang kemarin Ada di Mofford Disini Kita bisa Lihat langsung Dan Kita bisa Jadi Pingin Lihat Kita jadi Pingin Lucu sih Kalian bisa lihat nih Oh ini Oh ini kita kalau jadi First person Jadi gak enak kayaknya Kita pake ini teman-teman Kita harus ngumpulin 6 batu Ini gimana caranya? Sorry nih Ini bagaimana nih Ngambilnya nih Wah Gak bisa nih kita nih Udah lah Yang penting kita udah jadi Pingwin nih Iya ini dia Halo Hei Ngapain ya mau Kita bisa dadada Ya Jadi itu dia Beberapa fitur yang ada Di Minecraft Education Edition Yang gak ada di Minecraft Java Atau Minecraft Bedrock Atau Minecraft pada umumnya Nah Kira-kira menurut kalian Yang paling keren apa sih? Sebenernya masih banyak hal lainnya Yang keren dan seru juga Di Minecraft Education Edition ini Aya Seperti Lightstick Terus ada beberapa Hal-hal baru Yang pokoknya gak ada deh Di Minecraft biasanya Cuma Ya Mungkin yang Mimin tunjukin Cuma segitu aja ya Kalau kalian mau nyobain Kalian bisa cobain Tapi kalian harus punya Akun Sekolah dulu Dan itu yang agak sulit Temen-temen Karena akun sekolah itu Yang bisa buat Hanya Sekolah kalian Dan kalian cuma bisa Minta ke sekolah kalian Karena Akun sekolah itu Gak bisa Sembarangan Kalian Pakai Jadi Itu dia Cobain eksperimen Di video kali ini Kalian setuju gak Mimin buat video apa lagi Tentang Minecraft Kalian tulis aja Di kolom komentar ya Oke Miminers Segitu dulu Informasi Minecraft Di video kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir Dan buat kalian yang mau request Dibahas sama Mimin Langsung aja kalian komen dengan Hashtag Bahas Min Seperti biasa Jadilah Miminers yang cerdas Oke Terima kasih ya Miminers Yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini ya Dan share ke teman-teman kalian Kalau video ini Bermanfaat Kira-kira Kalian mau Mimin bahas apa lagi nih Kalian bisa request Informasi Creepypasta Ataupun alur cerita Kalian Tinggal tulis aja Di kolom komentar di bawah Dengan Hashtag Bahas Min Oh iya Kalian jangan lupa juga Follow Instagram Mimin Dan TikTok Mimin juga ya Untuk mendapatkan Informasi menarik lainnya Kalau kalian punya Fanart GFX Tentang Mimin Boleh banget nih Kalian kirim ke Discord Atau Tag Mimin Di Instagram ya Karena Akan Mimin tampilkan Di setiap video Terbaru Mimin Oh iya Seperti biasa Dan selalu Mimin ucapkan Jadilah Miminers Yang cerdas Oke Terniap Ik плат Tekst Terbaru Mimin Sari Ent À Tekst